yuk guys kali ini gue bakalan membahas vulgas version mobile nya dalam pembahasan semua player bisa memainkan vulgas mobile ini bukan player lama saja melainkan player baru juga bisa memainkan vulgas mobile ini yakin nih bang pemain baru bisa main vulgas mobile iya gua 100% yakin kawan-kawan yuk kita cobain dah sebelum itu buat yang belum punya vulgas oke silahkan lihat video ini untuk ngeklaim vulgas gratisnya kawan-kawan dan penambahan aplikasi yaitu aplikasi netboom ini bukan video sponsor cuman video review supaya kalian bisa memainkan vulgas mobile ini kawan-kawan nah netboom ukurannya cuman 200an MB kecil banget tapi kok bisa main vulgas Iya karena netboom ini sama seperti Ciki cuman ya agak berbayar dikit lah pakai server PC jadi kita enggak perlu install di dalamnya install aplikasi tapi kita menyewa server PC tersebut kawan-kawan gitu loh sistemnya saat ini cuman di Ciki hanya bisa memakai sistem steam bukan sistem Epic game store untuk loginnya kita bisa memakai Google atau pakai akun sendiri lah ya lalu cara mainnya harus top up goal terlebih dahulu atau koinat sebutannya disini harga 600 goal sama dengan 57.000 kawan-kawan kalau pakai dana gojek dan shopee by lumayan 600 goal itu sekitar berapa jam Bang kalau 120 sama dengan satu jam mungkin lima jam lah kita bisa main lima jam dengan harga 57.000 10.000 satu jam dong kalau warnet ya Bang Iya kawan-kawan mahal emang ini game mending kalian warnet atau gua buatin cara bermain vulgas dengan warnet offline gitu gimana menurut kalian nah ini dia kawan-kawan ada vulgas steam dan vulgas epic game store kan tinggal pilih saja nih ada ini vulgas epic game store karena video ini berhubungan untuk pemain baru kita pilih epic game store untuk pemain lama ya silahkan pilih steam kawan-kawan mending pakai pakai Ciki sih daripada netboom ini karena lebih murah Ciki dibandingkan netboom Oke apakah di sini antri lama bentar kok cepet banget ya dibandingkan platform-platform lain seperti Ciki di Ciki itu lama banget loh antri disini cepet apa dikarenakan otomatis karena mahal gitu jadi jarang ada yang main pakai netboom bisa jadi kawan-kawan Oh iya untuk harga netboom ini berubah lu dulu itu lebih mahal dibandingkan sekarang sekarang saja 41.000 tanpa pajak ya dan kalau dengan pajak aplikasi pihak ketiga jadi 51.000 bukan 57 maaf Nah setelah masuk kalian login pakai akun epic game game store pastikan punya semua karena kemarin pagi situ gratis harus pakai Epic game store baru bisa memainkan ini game version mobilenya nah kalian cari di library cari valgas ketikan valgas untuk keyboardnya dan mouse-nya akan bisa geser dan pakai virtual seperti ini kawan-kawan media launching tinggal launching ini saja nih valgasnya apakah bisa atau pengguna baru itu tidak bisa bisa kawan-kawan pasti bisa ini dan PC nya server sana itu lumayan lumayan bagus speknya kemungkinan i5 atau i7 dan kemungkinan untuk ramnya 16 GB bisa mengangkat semua game-game yang berat sambil menunggu launching gamenya gua mau tanya ke kalian Apakah cara ini worth it untuk kalian semua atau tidak sebagainya dayang worth it sebagainya karena ada yang tidak rata-rata problemnya adalah pembayaran itu tadi kawan-kawan masa valgas ini gratis tapi mainnya itu membayar gitu loh Aduh mending top-up valgasnya ya lumayan 1000 primos dapat 80.000 kebalik bos 80.000 dapat 1000 primos itu lumayan bisa beli elite paskah season pas maksudnya oh ya season pas berapa ya gua dapatnya itu gratis disini oke oke no problem Oh gini ya awal-awal ya nah ini dia skinken skin favorit admin akhirnya kita bisa memainkan volgas ini di mobile untuk semua player plan lama plan baru kita bisa memainkan ini game version mobilenya kawan-kawan mumpung gratis ya cuman pembayaran saat mainnya doang sih yang mahal mahal banget bos Aduh Aduh jangan-jangan pakai cara inilah buat yang beruang aja kalian bisa pakai cara ini it's oke buat yang marker ke warna bisa pakai cara ini juga Hah oke map ini map susah map susah kalau di mobile mungkin ini map susah kawan-kawan agak sulit lihat ya awas kena itu lho apa itu parang kah bukan sih kapa itu bos kapa geni ini awas nice ini lho bagian yang susah untuk player player baru gua juga disini susah lho tombolnya ini lho agak sulit diklik kawan-kawan dipencet apa karena pingnya ya ada pingnya merah bos pingnya merah ini pasti kalah ini kalau pingnya merah ini sudah tidak ada harapan lagi udah perlu semua ini setelah kita main folge seberapa minggu doang ini itu banyak yang perlu Wow gitu loh emang sih para gamer memainkan game itu selalu Pro eh oke lihat itu qualified nya udah lumayan banyak mungkin kita kalah dah disini gua akan cobain main kedua aja ya ini pasti fix kalah disini lewat ini aja sulit banget rintangan dan kayu yang bergerak muter sulit Oke skip arena kedua setelah kekalan falges mobile epic game story ini kalau disini sih agak lebih mudah guys agak lebih mudah gua nggak bilang mudah banget ya agak lebih mudah lihat tuh langsung jatuh bro ya mending lewat bawah sih menurut gua sendiri awas bro awas nah kan ini oke lumayan yoyo masih bisa masih belum ada yang menang itu kamu pasti bisa kamu pasti bisa kenal 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 penjelajah penjelajah dong bukan pendaki atau semacamnya gitu berburu-buru-buru yoyo kita mulai guys ayo pasti bisa masih ada harapan Oh ya di sini gua kasih tahu ada shortcut disini guys loncat sini guys ya loncat situ cuman disini salah gua maaf loncat sini nah maaf 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 ulang lagi kalah dong hahaha apa karena gua belum setting ya Iya belum setting kostum ini tombol virtualnya gimana ya bang caranya bang Oke gua kasih tahu deh cara menambahkan keyboard virtual yang ada di netboom klik pengaturan cari tombol atur klik sunting tombol papan ketik itu dia caranya lalu ditambahkan ESC spesi space maksudnya ctrl dan juga shift itu dia tiga komponen utama saat bermain falges Oh ya settingannya tergantung tombol kalian sendiri kerep dev sama jam mungkin itu saja video dari saya sampai jumpa di next video bye bye